Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap Untuk memperbaiki sandal dan sepatu ya Dan Jangan pernah menyerah Sesulit apapun pekerjaan kita ya Karena Semakin sulit pekerjaan kita Berarti kita mendapat Tantangan dan Kita akan bisa naik level ya Naik level setelah kita bisa Mengerjakan Apa yang sebenarnya Kita tidak mampu Dan ketika kita Sudah bisa mengerjakan Pasti kita akan Merasa sangat senang, sangat gembira Hal-hal yang sebenarnya Tadinya tidak bisa dikerjakan Tapi dengan keulutan Ketekunan dan Dengan pemikiran yang Kita gunakan, kita bisa Mengerjakan apa yang Tadinya sangat sulit Dan kali ini Saya akan memperbaiki sandal ya Sandal warna coklat ini ya Warna coklat ini yang satu itu Sudah putus ya Terus yang Ini Sudah hampir-hampir putus Bisa kawan-kawan lihat ya Ini ya Pinggir-pinggirnya Di cepit-cepitnya itu ya Cepit belakang Itu dia seperti ini ya Sudah retak-retak ya Dan dia hanya tersisa Kulit di bagian dalamnya ini saja Bagian luar ya Sudah Seperti ini Dan ini juga sama Yang satunya ya Sudah Ini ya Sudah seperti ini Pasti kawan-kawan Banyak mengalami ya Ketika mempunyai sandal Entah itu original Entah itu Sandal Harganya mahal Entah itu sandal KW Entah itu sandal Baru Pasti Yang akan terjadi Ketika sudah kuat Pasti bagian ini Akan seperti ini ya Bagian Ini apa namanya Bagian Strapnya Atau bagian Cepitnya ya Cepit belakang ya Ini Motornya cepit Ya akan seperti ini Dan Bagaimana cara Mengatasinya Mari kita simak Di meja pengerjaan Dan ini adalah Penampakan Sandalnya ya Apakah Apakah Jika kita Punya Sandal Seperti ini Yang jelas Sudah pada Sobek Seperti ini ya Apakah Kita Harus Menjahitnya Jawabannya Adalah Salah Jika kita Hanya menjahit Maka Perkuatannya itu Masih utuh Masih utuh Hanya di bagian Dalamnya ini saja ya Karena Permasalahannya Ini bukan Kuat atau Enggaknya ya Tapi ini Lapisannya Hanya tinggal Di bagian Dalamnya saja Yaitu Di bagian Kainnya ini ya Di bagian Dalamnya saja Terus Bagaimana Bang Apakah ini Bisa di lem ya Itu juga Bisa di lem Tapi Lem Tidak Menjamin Kekuatan Atau Tidak menjamin Ini bisa Kuat kembali ya Terus Bagaimana Bang Pertanyaan yang Tepat ya Dan disini Saya akan Menjawab Dan mempraktekan Jawaban Dan praktek Yang tepat Agar ketika Kawan-kawan Mempunyai Sandal Seperti ini Bisa Diperbaiki Dengan Baik Dan tentunya Bisa Maksimal Tanpa Ribet Tanpa Perlu Memotong Jangan Dipotong Disambung Terus Dimasukkan Lagi Itu ribet Harus Memotong Ini Tanpa Memotong Dan disini Yang harus Saya Siapkan Adalah Ini dia Ini Ini Kulit Kita cari Kulit Lembaran Kulit Yang paling Tipis Jangan yang Tebal Yang paling Tipis Usahakan Warnanya Yang sesuai Disini Ada warna Yang sesuai Ini sebenarnya Tapi Ini terlalu Tebal Ini terlalu Tebal Ini warnanya Sesuai Sebenarnya Tapi Ini terlalu Tebal Jadi Kurang Cocok Yang cocok Adalah Warna Yang tipis Bahan Yang tipis Bahan Yang tipis Seperti ini Terus Bahannya Untuk Apa Ini Untuk Apa Gimana Cara Mengaplikasikannya Mari kita Praktikan Bareng Bareng Pertama Pertama Kita Ukur Dulu Contoh Kita Ukur Di bagian Yang Ini Kamera Akan Saya Turunkan Sedikit Nah Segini Pas Contoh Akan Saya Praktikan Di bagian Yang Ini Berarti Kita Cari Cari Ukuran Yang Sesuai Dan Yang Pas Akan Saya Praktikan Bentar Saya Masih Bingung Untuk Biar Bahannya Ini Tidak Terlalu Termakan Banyak Ya Sepertinya Di sini Sesuai Kita Potong Aja Kalau Kita Sudah Anggap Sesuai Setelah Kita Potong Kita Ukur Lagi Kita Ukurkan Lagi Jangan Sampai Ukuran Tadi Kita Asal Asalan Ya Tadi Menggunanya Gimana Lupa Ini Enggak Begini Enggak Kita Ubah Aca Ya Lupa Begini Kita Garis Ya Kita Coba Garis Nah Ketika Sudah Kita Garis Bisa Kita Potong Aca Ya Sudah Kita Garis Dan Kita Coba Pasangkan Ya Nah Seperti Ini Ya Nah Seperti Ini Nah Caranya Kita Tambal Di bagian Dalam Ya Enggak Enggak Bukan Di bagian Luar Ya Nambalnya Di bagian Dalamnya Ya Di bagian Dalamnya Kita Nambalnya Dan Ini Terlalu Panjang Ya Mungkin Kita Bisa Bagi Kecilkan Lagi Nah Terus Untuk Menambal Kita Harus Memasukkan Kedalam Ya Tujuannya Agar Apa Agar Nanti Bisa Terjahit Di Kebagian Solnya Kita Beri Ruang Dulu Cari Ruang Disini Ya Longgar Seperti Ini Agar Tambalan Kita Bisa Masuk Ya Nah Seperti Ini Ya Kalau Ini Sudah Terbentuk Ruang Seperti Ini Kita Masukkan Saja Posisinya Ingat Jangan Terbalik Posisinya Seperti Ini Oke Setelah Ini Tambalan Ini Kita Masukkan Kedalam Ingat Posisinya Jangan Terbalik Posisinya Yang Dalam Ini Yang Bisa Di Dalam Dan Ingat Kita Harus Benar Benar Yakin Bahwa Bahannya Itu Masuk Ya Jangan Sampai Bahannya Enggak Masuk Dan Setelah Seperti Ini Bisa Langsung Kita Jahit Ya Bisa Langsung Kita Apa Kita Jahit Ya Bisa Langsung Kita Kita Jahit Saya Mau Mencari Jarum Nah Dulu Dan Ini Jarum Sudah Ketemu Dan Saya Mau Memakai Benang Nilon Hitam Nomor 9 Bisa Kita Jahit Dan Kita Jahit Dari Bawah Sini Kita Jahit Dari Bawah Sini Biar Biar Kelihatan Nah Dari Bawah Sini Kita Jahit Dan Wajib Dikenakan Ketambalannya Wajib Ini Wajib Dikenakan Ketambalannya Ingat Ya Wajib Dikenakan Ditambalannya Nah Ini Kena Tambalan Wajib Pokoknya Wajib Kena Ditambalannya Kalau Tidak Kena Tambalan Tidak Jaminan Kuat Wajib Kena Tambalan Pokoknya Sampai Sini Sampai Belakang Wajib Kena Tambalan Semua Kalau Kalau Kawan Kawan Tidak Punya Bahan Kulit Bisa Memakai Talitas Atau Bahan Kain Sembarang Asal Bahannya Kuat Wajib Kena Wajib Kena Jahitan Seperti ini Ini Kena Jahitan Wajib Wajib Kena Jahitan Jahitan Oke Kita Bisa Menalinya Dulu Sebelum Jahitan Terakhir Nah Ini Jahitan Terakhir Kita Juga Nanti Akan Talikan Sama 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 Ditalikan Jadi Dua Kali Tali Nah Ini Sudah Sudah Tertali Kita Potong Potong Kita Rapikan Memakai Jarum Yang Untuk Merapikan Jarum Pendorong Ini Namanya Mendorong Pendorong Atau Penusuk Sama Saja Beda Kalau Penusuk Itu Jarum Yang Pertama Jarum Penusuk Itu Samanya Dengan Jarum Pelubang Jarum Pendorong Pendorong Benang Dan Ini Sudah Selesai Ini Bagian Tambalan Tambalan Sudah Sudah Kuat Ke Sol Tapi Belum Kuat Ke Pengait Ini Ya Belum Kuat Ke Strap Cara Menguatkan Ke Strap Kita Perlu Mengelim Dulu Harus Dilem Dulu Seperti Ini Kita Buka Seperti Ini Buka Dan Harus Kita Lem Dulu Seperti Ini Kita Lem Bagian Tambalannya Kita Lem Dan Bagian Ini Kita Lem Juga Ya Kita Lem Dua Duanya Baru Setelah Itu Kita Tunggu Selama 5 Sampai 10 Menit Agar Ini Mengering Terus Nanti Kita Bisa Tempelkan Ini Sudah Dilem Kita Tunggu Biar Mengering Dulu Oke Dan Ini Sudah Kering Sudah Kering Lanjut Kita Tempelkan Tempelkan Kesini Kita Tempelkan Saya Sudah Tempelkan Terus Setelah Menempel Kita Rapikan Kalau Ada Yang Sisa Seperti Ini Ada Sisa Sedikit Kurang Bagus Dia Sisa Dan Harus Kita Rapikan Rapikan Seperti Ini Agar Rapi Agar Tidak Ada Tidak Terlihat Dan Ini Bagian Ini Juga Ada Sedikit Kita Harus Rapikan Agar Tampilannya Nanti Keren Bagian Ini Sudah Saya Rapikan Sudah Hilang Sudah Tidak Nampak Dari Luar Sudah Rapikan Setelah Ini Apa Setelah Ini Adalah Kita Harus Menjahit Bagian Ini Bagian Ini Harus Dijahit Kita Jahit Dari Dalam Agar Kita Tahu Dimana Posisinya Kalau Menjahit Dari Luar Kalau Menjahit Dari Sini Kita Tidak Tahu Posisinya Kalau Menjahit Dari Dalam Ini Kita Tahu Posisinya Jadi Jadi Kita Harus Menjahit Bagian Ini Kita Jahit Tepat Di Posisi Atas Paling Atas Dijahit Memakai Benang Yang Tentunya Coklat Jangan Hitam Kalau Di Bagian Sini Dan Jahitan Tidak Usah Rempet Terlihat Tidak Ini Saya Menjahit Di Bagian Dan Nanti Ketika Sudah Selesai Kita Harus Menalikan Atau Membuat Tali Di Luar Jangan Di Dalam Karena Karena Kalau Di Dalam Itu Nanti Tidak Enak Di Kaki Ada Kayak Mengganjal Mengganjal Dan Kelemahannya Di Luar Nanti Nampak Kelihatan Tapi Tidak Masalah Lebih Baik Nampak Asalkan Nyaman Daripada Tidak Nampak Tapi Dipakai Sedikit Tidak Enak Nah Ini Jahitan Terakhir Terakhir Yang Mau Saya Talikan Semuanya Ditarik Keluar Semua Penangnya Ditarik Keluar Seperti Ini Nah Setelah Itu Barulah Kita Talikan Ditarik Keluar Setelah Itu Barulah Kita Talikan Ya Satu Kali Lagi Nah Ini Sudah Selesai Nah Ini Ditali Di Luar Ya Dan Ini Penampakan Dalamnya Sudah Dijahit Dan Ini Sudah Kuat Banget Ya Ini Tidak Peduli Mau Bagian Luar Ini Putus Mau Bagian Luar Ini Rontok Kita Sudah Tambah Kekuatan Di Bagian Dalamnya Jadi Ini Sudah Kuat Banget Ya Entah Itu Ini Mau Jebol Mau Apa Tidak Pengaruh Asalkan Bagian Tambahan Kita Masih Aman Ini Akan Aman Sekali Jadi Bagian Pengait Ini Atau Bagian Cepit Ini Kita Tambah Seperti Ini Hasilnya Kuat Yang Satu Juga Nanti Akan Saya Seperti Itu Ya Akan Saya Pakai Cara Seperti Ini Oke Jadi Seperti Itu Menambah Kekuatan Cepit Candel Yang Hampir Putus Kita Tambah Kekuat Jadi Sebelum Putus Kita Tampak Kekuatan Jadi Tidak Putus Putus Oke Kawan Kawan Saya Eri Video Semoga Bermanfaat Dan Berguna Dan Tentunya Bisa Bermanfaat Dan Berguna Yang Dan Lagi Bermanfaat Dan Berguna Untuk Kawan Kawan Semua Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh